Usai pengakuan Dennis Caryasta soal menjadi pelakor, membuat namanya semakin melambung tinggi Namun, nama Dennis Caryasta bukan lagi baik di mata publik Nampaknya, hal itu tidak mempengaruhi mantan kekasih ERD ini Hingga suatu ketika, viral sebuah video yang memberikan hukuman bagi para pelaku selingkuh atau pelakor Hanya saja, netizen tiba-tiba menyoroti video tersebut dengan menyentil Dennis Caryasta Terlihat beberapa orang yang siap dicambuk di muka umum Seperti dalam video yang diunggah di akun edrafiansyah underscore canang di tiktok Jumat tanggal 6 bulan 1 2023 Nasib pelakor di Aceh, bunyi caption video yang diunggah oleh akun tersebut Ada pun netizen yang berkomentar Dennis kayaknya aman sentosa ya Belum kena karma, sambut akun lainnya Yang lakiknya diapain? Perselingkuhan itu dua pihak Jangan hanya wanita yang disalahkan dan dipojokkan Sambung netizen lainnya, lakinya juga dong dihukum Seperti yang kita ketahui Kini Dennis Caryasta mengaku telah tutup buku Dan tidak mau membahas lagi soal RD N teammates Caryatannon Bersiung 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati